hai oke halo teman-teman semua pada video kali ini saya akan menunjukkan proses punya anak dari imas di game cita ampi stories mulai dari hamil ngidam sampai punya anak ya oke di sini untuk hamil atau scene hamil itu kita lakuin di besok ya karena adanya besok hari kita tidur dulu nah ini temen-temen scene ya sayang sini deh kata imas Iya ada apa sayang kata asap tadi aku bangun tidur perutnya nggak enak mau-maule gitu terus aku coba cari tahu dan coba tes terus hasilnya positif sayang aku lagi hamil Oke jadi lagi hamil imas ya Wah jadi kamu hamil ya sayang kata asap aku harus semangat mendukung imas dengan sepenuh hatiku demi calon anak yang ada di perut istri tercintaku oke jadi itu dia tadi scene imas hamil ya Nah di sini kalau kita lihat di HP itu progres kehamilannya masih nol persen ya oke di sini saya skip sampai imas itu ngidam di hari pertama ya Oke kita tidur Hai nah ini temen-temen masakan sayur melon yang ada di acara TV tadi kelihatan enak banget aku aku jadi pengen coba tolong cariin sayur melon ya biar aku bisa cobain rasanya gimana Hai hmm tapi melon kan buah ya temen-temen bukan sayur ini kayaknya sih bak ya atau memang gini temen-temen ya supaya menghemat dialog gitu ya jadi sayur dan buah itu digabung jadi satu gitu biasanya sih gitu temen-temen ya apapun itu langsung aja kita kasih melonnya ke istri kita yang saya tercinta yaitu imas wah makasih ya say ini persis yang aku mau kamu memang suami terbaik deh oke udah selesai tuh quest ngidam yang pertama dan nambahnya 5% ya sama seperti yang lain ya lumayan Oke disini untuk ngidam yang kedua itu dia ngidam ikan sapu-sapu ya hari ini aku lagi pengen banget makan ikan sapu-sapu bener-bener pengen banget jadi boleh cariin aku makanan ikan sapu-sapu Oke jadi gini temen-temennya ya kalau dia ngidam ikan gitu kalau ikan sih ya udah lah yang menurut saya daripada buah gitu karena bisa dipancing wah makasih say ini seperti yang aku mau Oke jadi nambah 5% lagi progresnya jadi 10% temen-temen Oke ini untuk ngidam yang ketiga dia ngidam terong ya Nah kalau ini bener nih ini sayur terong baru bener bukan buah ya temen-temen hahaha ya nggak apa-apa lah penting mudah lah ya buat dapetin ya Nah langsung aja kita kasih terongnya ke imas Oke selesai nah ini untuk ngidam yang ke 50% nya dia ngidam sayur jeruk ya temen-temen Nah langsung aja kita kasih brokoli ya temen-temen Nah langsung aja kita kasih brokoli Aduh tinggal 15 tuh ya Brokoli saya Oke akhirnya tinggal Satu kali lagi quest ngidam Karena progressnya udah 95% Oke ini untuk quest ngidam terakhir Dia minta tomat ya teman-teman Nah ini tomat Mudah lah ya dapetnya Oke disini kita Ambil dulu tomatnya Mana nih tomat Nah ini Langsung aja kita kasih ke Teh Imas Oke Nah udah selesai ya teman-teman Taraaa udah selesai nih teman-teman Udah gak ada lagi Kita tinggal tidur aja Nanti besok muncul scene hamil ya Oke ini dia teman-teman ya Scene saat Imas mau melahirkan Sayang perutku sakit banget Apa jangan-jangan sudah waktunya Kata Imas Yuk kita cepetan ke rumah sakit Kata Asep ya Sini aku tuntun kamu ya Hati-hati sayang Kata Asep Oke Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Imas Waktunya sudah tiba bagi Imas untuk melahirkan anak kami Aku bergegas pergi mengurus administrasi Sedangkan seorang perawat menangani Imas dan membawanya ke ruangan bersalin Oke Ada waktunya Setelah selesai dengan urusan administrasi Aku pun bergegas menuju ke ruangan bersalin tempat Imas berada Imas tengah berbaring di atas ranjang Tangannya terulur ke arahku dan aku segera menggenggam tangan Imas dengan erat Sayang yang kuat ya aku yakin kamu pasti bisa Kata Asep nyemangatin Iya sayang Kata Imas Seorang dokter yang menangani Imas memulai proses persalinan Imas menggenggam tanganku dengan erat selagi ia berusaha mendorong dengan sekuat tenaga Ayo bu dorong lagi yang kuat sedikit lagi Kata dokter Imas berjuang sekuat tenaga untuk melahirkan bayi kami Aku menyeka keringat pada dahinya dengan tisu sambil terus memegangi tangannya Sedikit lagi bu Ayo dorong Kata dokter itu ya Imas terus mendorong sampai akhirnya terdengar suara tangisan Seorang bayi mungil muncul di pegangan dokter Yang menangani persalinan Selamat bu Pak anaknya lahir dengan sehat Kata dokter Selamat Kamu mempunyai seorang anak perempuan Siapa namanya Oke jadi disini anak Imas itu perempuan ya Waduh jarang-jarang nih saya dapet anak perempuan ya Biasanya sih laki-laki teman-teman Oke disini kita kasih nama apa ya Hmm saya masih bingung nih Apa ya Dari S Dari A Oh dari I aja teman-teman ya Imas gitu jadi intan Kita klik oke Nah ini teman-teman Wow Ada bayinya dan Imas ya Dokter meletakkan bayi mungil itu di dekapan Imas Dan meskipun dalam keadaan lemas Sebuah senyuman kebahagiaan muncul di wajah Imas Hmm tapi kalau dilihat-lihat Bayinya udah tumbuh rambut yang lebat gitu ya Kok bisa gitu Padahal kan baru lahir ya teman-teman Nah kita pikirin nanti Terima kasih sudah berjuang buat melahirkan anak kita Kata Asep Ini juga berkat kamu sayang Kata Imas Makasih udah ada di sisi aku selama pasalinan Kata Imas Lihat mukanya mirip kamu ya Kata Imas Mirip kita berdua sayang Kata Asep Akhirnya waktu yang sudah sangat lama Aku tunggu-tunggu pun tiba Seorang anak menambah kebahagiaan Kebahagiaan dalam keluarga kecilku Tangis kebahagiaan tidak dapatku bentung lagi Dan aku pun membiarkan air mata melayar di pipiku Aku mencium dahi Imas dan juga anakku Oke sedih ya Akhirnya perjuangan Sekarang sebaiknya aku biarkan Imas beristirahat Oke Terima kasih istriku dan untuk anakku selamat datang di dunia Jadilah anak yang berbakti dan bahagia selalu Oke selesai ya teman-teman Jadi itulah dia tadi Isin punya anak dari Imas ya Nah disini anaknya itu perempuan ya Biasanya sih saya dengan cewek lain itu laki-laki ya Tapi tiba-tiba aja dengan Imas Satu kali coba langsung dapat perempuan gitu Oke jadi kita cek dulu untuk anaknya Nah ini progres pertumbuhannya masih 0% ya Dan namanya kita kasih nama Intan gitu Imas Intan gitu Sama-sama berawalan huruf I Oke kita lihat untuk citagramnya ya Yang tadi Yang ini teman-teman Nah ini ya Ini mirip banget sama Imas ya Untuk rambutnya Rambut pirang gitu ya Tapi agak aneh gitu ya Rambutnya udah lebat gitu Padahal baru lahir gitu Tapi kalau nggak salah ya Memang ada gitu Bayi yang baru lahir Rambutnya udah lebat gitu ya Ya menurut saya sih Bagus nih untuk foto ini Imas kelihatan jadi keibuan gitu Di belakangnya juga bagus ya teman-teman Ada kayak boneka gitu Dan dindingnya juga Anak-anak banget gitu ya Oke teman-teman Jadi itulah dia tadi Proses punya anak dari Imas ya Di game citami stories Mulai dari hamil Sampai melahirkan ya Terima kasih telah menonton Dan see you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.